Sebelum video dimulai, mohon di subscribe terlebih dahulu Karena dalam pembuatan konten ini, harus mengorbankan satu biji laptop Seperti biasa, sebelum video dimulai, mari kita buat Eh, dah, dah Nah, hari pertama di flat Flat wall Flat Hadeh, baru baris pertama naskahnya, lidah langsung terlilit Oke, kita buat gampang aja Hari pertama di TNT Only Seperti biasa, kita bakal langsung mendatangi desa terdekat untuk mengambil resource yang kita butuhkan Tapi... Ya, tapi baru aja saya sampai di desa pertama Saya langsung disuguhkan sebuah pemandangan yang bisa dibilang Ada otak Kenapa? Ya, kalian bisa lihat sendiri Ini ada jalan masuk menuju ke Blastfurnance-nya Tapi dia malah bongong-bongong disitu Oke, coba kita bedah kepalanya Oh, pantas, otaknya kecil Oke, sudah-sudah, jangan kita bully villagernya Lanjut saya mengambil ces yang ada Membuat beberapa peralatan Golemisasi Dan bagian favorit saya Yaitu merenovasi rumah Setelah itu lanjut ke desa 2, 3, dan 4 Ya, digabung aja Soalnya semuanya sama Golem Renov Bobo ganteng Oh iya, disini ada sedikit info gak penting Di dunia kali ini Nampaknya tiap malamnya kita harus tidur Atau minimal kita jangan bergelut Karena terakhir kali saya bergelut di dunia penuh TNT ini Ya, laptop saya tiba-tiba keluar asap Eh, asap Laptop kentangannya terbakar Jangan sampai hape kentang anda terbakar juga Sini, gue kasih tau aplikasi yang bisa membantu hape kentang anda Biar tidak terbakar Aplikasi apa anda tuh? Really? Anda tidak tahu? Ya, jadi aplikasi itu adalah Nox Cleaner Dengan menggunakan fitur mempercepat game Hape anda yang awalnya kalau main Minecraft nge-like-nge-like Wadidaw Bagi Nox Cleaner, auto lancar badai Apa itu nge-like? Auto smooth Selain itu, di aplikasi Nox Cleaner ini Juga terdapat fitur pembersih sampah Yang awalnya hape kentang anda penuh gegara sampah-sampah Seperti foto mantan Bakal langsung clean Bersih Bersinar terang Seperti pala villager Bukan hanya itu Ada juga fitur pendingin CPU Untuk hape kentang seperti anda Yang membuat hape anda Yang awalnya bisa buat masak lur Saking panasnya Setelah menggunakan fitur pendingin CPU Yang ada di Nox Cleaner Fix hape anda bakal berubah Menjadi mesin batuk as otomatis Buset Dan masih banyak fitur berguna lainnya Hanya dengan satu aplikasi Tunggu apa lagi Download Nox Cleaner sekarang Linknya ada di deskripsi Jangan lupa kasih bintang 5 Dan komentar terbaik anda Nih hape anda Sudah aman Dan tidak bakal nge-like-nge-like lagi Smartphone bebas sampah Nox Cleaner solusinya Oke lanjut Pen off Aron golem Pen off 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 Eits Sebelum kalian ngomel-ngomel Karena saya noob Ya saya akui saya noob Oke lanjut di desa kelima Kali ini ada yang berbeda Karena ada Kotak cuan Gas cuan insiasi Cuan Akhirnya aku kaya Kaya Oke munyit Setelah itu dari hari ke 6 sampai 11 Ya cuma Ren off Aron golem Baru Ren off lagi Cuan Aron golem Aron golem lagi Ren off Cuan Hingga sampelah di hari ke 12 Dan saya pun sudah mempunyai 8 stack lebih cuan Entah kenapa kalau masalah percuanan ini Otak saya seketika encer Oke target saya berikutnya adalah mencari desa untuk saya jadikan tempat tinggal Tapi disini ada beberapa syarat untuk desa yang akan saya tinggali Pertama desanya jangan gak kecilan ataupun kebesaran Lord penganggurannya di desa itu maksimal 2 Ada hewan ternaknya Filajernya jangan kebanyakan yang nganggur Jobdexnya minimal ada 3 yang berbeda Ada blacksmithnya yang isi chestnya ada diamond Di chest leather workernya ada saddle Air on golemnya ada 15 Kepala filajernya bulat Rumahnya gak boleh terbuat dari kayu Minimal terbuat dari Bang Lu mau gua pukul Enggak 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 Bercanda ya Tapi kalau ada Gak nolak sih Oke desa ke Gak tau sudah Ya desa ini menurut saya terlalu kecil Dan jobdexnya kurang bervariasi Jadi ya Lanjut desa berikutnya Jujur di desa ini saya kayak langsung Apakah ini yang disebut cinta pandangan pertama? Desanya gak terlalu besar Gak terlalu kecil Jobdexnya bervariasi Filajernya semua pekerja keras Ya walaupun kepalanya masih otak Dan ya saya pun langsung memutuskan Untuk tinggal di desa ini Dan memberi nama desa ini desa Oke hal pertama yang saya lakukan di desa Ura ini Adalah mencari armor diamond Dan jujur selama transaksi ini Saya merasa kayak Wah Berapa angin? Berapa angin? Berapa angin? Dan ya di hari ke-13 Saya pun sudah full armor diamond Selanjutnya peralatan diamond Ya masih sama Wah Murah banget Murah banget Murah banget 20 tahun Wah Lama banget Dan akhirnya di hari ke-14 Saya pun sudah hampir full peralatan diamond Sisa cangkul dan pedang diamond Tapi karena cuan saya sudah punah Jadi ya skip dulu 2 peralatan itu Oke rencana saya berikutnya adalah membuat parit Atau pemisah antara desa Ura ini dengan dunia luar Buat apa bang? Orang belum selesai ngomong Ya jadi pemisah ini ceritanya sebagai pengaman desa Ura Jadi kalau ada sebuah kejadian ledakan di bagian luar desa Ura Minimal desa Ura ini gak hancur Atau ada ledakan di dalam desa Ura ini Ya di bagian luar desa Ura gak bakal ikutan meledak Ya rencananya sih begitu Tapi Ya nanti kalian lihat aja Nah pertama saya buat dulu parit sebesar 10 blok yang mengelilingi desa Ura Baru saya tambah ulang dengan menggunakan tanah Oh iya di tengah-tengah pemasangan tanah ini Saya sempat membeli bibit pohon jungle dari wandering thread yang ada Lanjut saya masang tanahnya Hingga akhirnya pemisah desa Ura dengan dunia luar pun jadi Oke seperti biasa Hal pertama yang akan saya buat di sebuah desa baru adalah tempat tak pikpok Tapi sebelum itu mari kita kumpulin bahannya terlebih dahulu Oh iya disini saya mengatur dunianya dengan komposisi bedrock di bagian bawah Lalu 70 blok deep sled 30 blok stone Dan 2 blok TNT Jadi ya disini saya bisa mendapatkan blok deep sled Lanjut saya pun memulai kolinisasi pembuatan tempat pak pikpok Oke tempat pak pikpoknya jadi Selanjutnya saya ingin membuat pengaman tambahan di desa Ura dengan membuat pagar di sekelilingnya Namun ketika saya sedang santuy mengambil batu untuk bahan pagarnya Tiba-tiba ada suara geledek Eh bukan yang itu Yang satunya Nah yang itu Kemudian ada suara redakan Dan Ya Jujur disini dunianya bener-bener hancur Dan kayaknya gak bisa dilanjut lagi Apakah saya menyerah? Oh tentu saja tidak Saya pun membuat dunia baru Namun kali ini dengan memberinya nama Bismillah gak meledak Oh iya disini saya menonaktifkan cuacanya Agar tidak ada lagi atak geledek yang mampir menghancurkan dunia baru ini Oke kembali di hari pertama Biar videonya gak kepanjangan Mari kita persingkat aja menjadi Renov Jujuan Cari desa spek dewa Transaksi Sehingga akhirnya di hari ke-14 Saya pun sudah bisa full armor dan peralatan daemon Bahkan disini saya mempunyai 6 cenggul daemon Gak tau sudah buat apa Lanjut saya mengambil beberapa batu Ya gak beberapa juga sih Lumayan banyak ya Dan setelah itu mari kita kolinisasi Masih sama bangunan pertama yang saya buat adalah tempat pak pikpok Setelah tempat pak pikpoknya jadi Saya pun langsung membuat pagar di sekitar desa Bismillah gak meledak Oh iya kalau kalian tanya Apakah tiap saya ngebuild Saya pernah ngitung ukuran bangunannya Jawabannya Enggak Ya saya ngebuildnya pakai filling aja Sama kayak kalian kalau ngerjain ulangan metik Jawabannya pasti pakai filling Atau gak cop-cop-cop Ayo ngaku ya kan Oke lanjut saya memasang obor di setiap inci yang ada di desa Bismillah gak meledak ini Biar gak ada kreper yang spawn Nah kan baru dibilang Langsung ada beliau Dan iya akhirnya di hari ke-25 Desa Bismillah gak meledak pun sudah layak kuni Lanjut keesokan harinya untuk menambah keamanan di desa Bismillah gak meledak Saya pun membuatkan parit lagi di sekitar pagar yang baru aja saya buat Dan ketika sudah selesai Saya pun cukup bingung TNT sebanyak ini buat apaan Lalu tiba-tiba terlintas di benak saya untuk mencari Ancine Debris dengan menggunakan TNT ini Jadi ya saya langsung membuat gerbang nether Dan menyalakannya dengan menggunakan lava Bang itu obsidanya dari mana? Nah itu saya dapat dari ces-ces yang ada di Blacksmith ya Lanjut saya memasuki gerbang nethernya Dan langsung gas mencari Ancine Debris dengan menggunakan TNT Jujur mencari Ancine Debris dengan menggunakan TNT tanpa potion fire resistant adalah ide yang cukup buruk Karena ya, lava di mana-mana Tapi karena saya adalah anak SMK yang rada barbar Jadi ya, gentek aja Setelah kurang lebih 5 hari melakukan kegiatan meledakanisasi Akhirnya saya pun mendapatkan 48 Ancine Debris Dan 7 stak lebih gold nugget Sesampainya di rumah saya langsung membuat netherite Eh, gak bisa buat pedang netherite pakai netherite langsung ya Lanjut saya mengupgrade semua armor dan peralatan saya menjadi netherite Hingga akhirnya di malam hari ke-32 saya pun sudah bisa full netherite Kecuali pedang Ya, karena saya gak punya Lanjut di hari ke-33 sampai 36 Di sini kerjaan saya cuma ngumpulin kayu Eh, mayan diamond Dan juga batu Oke, kita skip aja langsung di hari ke-37 Karena di kegiatan kuli sebelumnya kita sudah buat tempat tak pik-tok Jadi di kegiatan kuli kali ini kita bakal membuat iron farm Ya, kegiatan kuli kali ini bisa dibilang cukup lancar Zombie-nya bisa diajak kerjasama Dan villager-nya pun dengan mudah bisa masuk ke dalam iron farm-nya Jadi ya, tak membutuhkan waktu yang lama iron farm-nya pun jadi Dan berfungsi dengan cukup baik Oh iya, di sini ada sebuah kejadian aneh Karena tiba-tiba di inventory saya ada lead Padahal sebelumnya saya gak ingat pernah buat lead sama sekali Aneh banget gak sih? Oke, iron farm sudah Tempat pak pik-tok sudah Selanjutnya mari kita buat pertanian Karena kalau kalian lihat di desa bismillah gambeledak ini gak ada sama sekali pertaniannya Jadi langsung aja kita buat pertanian Oh iya, di sini kita bakal langsung buat pertanian yang otomatik crop Karena ya, bisa dibilang saya cukup manger buat mengurus pertanian Ketika sampai di sesi pindah-pindah villager Saya baru gak kalau desa bismillah gak meledak ini villagernya dikit banget Nampaknya villager saya yang ada di tempat pak pik-tok tidak membuat anak sama sekali Padahal tinggal Baru jelek Terus oe Gak susah gitu ya kan? Jadi ya mau tak mau Saya pun harus mengasut beberapa villager saya agar mau bekerja sebagai buruh tani Lanjut saya menghias sebagai luar pertaniannya dengan menggunakan tenti Dan anehnya tiba-tiba ada iron golem yang menampol saya Dan karena saya gak terima tertampol Jadi ya saya tampol balik Singkat cerita pertanian otomatisnya jadi dan bisa dibilang berfungsi dengan baik PTW lumayan keren ya nge-build paket NT Ya walaupun sekali meletup bakal Lanjut di hari kelima puluhan enam Saya mengawali hari yang indah ini dengan hal yang indah juga Oh jelas cuan Setelah itu saya pun langsung lanjut bertransaksi dengan Wippensmith untuk membeli pedang daiman Dan ya di hari kelima puluhan enam ini saya pun sudah bisa full netherite Ya full netherite sih tapi Hmm tapi Oke untuk melakukan enchanisasi kita butuh buku Dan buku bisa dibuat dari Eh kita punya ya Yaudah gak jadi Bang dapat dari mana beli Lihat Oke paham kan Lanjut saya langsung membuat enchatting room Ya ceritanya disini saya mau buat enchatting roomnya kayak di tengah-tengah taman yang ada kolamnya Dan ketika enchatting roomnya sudah jadi Sumpah asli jelek banget Sakit mata ya liatnya Sebelum mengenchant semua peralatan dan armor yang saya punya Saya harus disenchant dulu semua efek random gak jelas gak guna gak bermanfaat gak ada faedah Burik Tak lupa juga saya membeli lapis lazuli dari para klerik Dan setelah itu jelas mari kita enchant-enchant manja Oh iya untuk cari XP di dunia ini sebenarnya cukup mudah Kita tinggal bertransaksi dan nanti kita bakal langsung mendapatkan cuan Eh XP Dan dia akhirnya armor dan peralatan saya pun sudah full enchant yang cukup GG gaming Kesokan harinya saya bergedas pergi ke fortress yang berada tepat di depan gerbang nether saya Saya memasuki fortressnya dan mulai membantai maluk hidup yang ada disana Tapi anehnya fortress ini kecil banget Bener-bener kecil bahkan saya tidak menemukan satu pun chest di fortress ini Lalu tambah sengaja saya melihat ada bangunan fortress lain Yang jaraknya gak terlalu jauh dari fortress ini Karena saya kepo Saya pun langsung mendatangi fortress tersebut Baru aja saya sampai Eh langsung diajak gelut Saya juga sempat disuguhkan beberapa chest dan underworld yang ada di fortress ini Selain itu saya juga sempat dikeroyokin sama wither skeleton Sampai shield saya hancur Namun dengan skill pasif anak SMK yang jauh gelut Saya pun dengan mudah membantai para wither ini Eh What? Saya langsung bergegas kembali ke nether dengan peralatan dan armor ala kadarnya Lalu setelah itu Jujur di fortress ini sudah kaya wither skeleton farm Karena banyak banget twitternya Bahkan dengan pedang yang tidak akan mempunyai efek looting sama sekalipun Saya bisa mendapatkan 5 kepala wither Sesampainya di desa bismillah gak meledak Saya langsung gas untuk melakukan kayunisasi Dan seperti biasa setelah kayunisasi Pastilah cuanisasi Buat apa cuannya? Jadi kalian lihat ini Armor kita sudah mulai rusak Dan kalau mau memperbaikinya Gak mungkin dong kita buat armor nethered lagi Lagi banner lah Jadi ya cuan ini fungsinya untuk membeli efek mating dari librarian yang saya paksa kerja Setelah itu saya memasang semua efeknya pada armor dan peralatan saya Besokan paginya dimulailah kegiatan bedah desa Kali ini saya memulai pembedahan desa Dengan mengganti semua jalan yang menghubungkan bangunan yang ada di desa ini Dengan menggunakan dupe slat etik slab Dan juga dupe slat style slab Saya juga memberi beberapa lantren sekitar jalannya Ceritanya sih biar tambah estetik Dan setelah jalannya selesai dihias Saya pun langsung mengajak jalan-jalan Jameto untuk keliling di desa Bismillah gak meledak Oh iya perkenalkan ini adalah Jameto Kuda yang saya jinakan di hari ke-6 Eh hari ke-6 kah hari ke-8 ya? Oke jalannya sudah Lanjut kita bakal renov bangunannya Tapi jujur disini saya sudah kehabisan ide untuk tema bangunan kali ini Awalnya saya mau buat rumah modern Tapi untuk membuat rumah modern itu kita butuh yang namanya kaca Dan kalau gak ada kacanya Rasanya kayak kurang modern aja gitu Ya tapi masalahnya disini saya gak punya kaca sama sekali Dan kalau untuk menaikkan level librarian biar menjual kaca Itu bakal makan waktu lagi Jadi ya saya pun membuka Google untuk mengkar inspirasi desain rumah yang cocok dengan tema TNT Tapi yang keluar malah rumah yang terbuat dari TNT semua Lalu karena saya sudah cukup putus asa dan juga banyak netizen yang ngamuk minta uploadnya cepat Jadi ya mau tak mau saya pun memutuskan untuk mengubah semua rumah villager yang ada di desa Bismillah Gak meledak ini menjadi TNT Terima kasih telah menonton! Di tengah-tengah kegiatan kuli yang nampaknya berjalan lancar ini Ada sebuah kejadian yang membuat laptop saya keluar asap part 2 Ya jadi saya gak tau kenapa villager itu naruh pressure plate sebagai meja Dan dengan bungulnya saya malah pencet pressure plate itu Dan ya kalian bisa lihat sendiri gak perlu saya jelaskan Oke untungnya persis sebelum kejadian ini saya sempat membackup dunianya Jadi ya tinggal kita hapus dunia yang meledak Terus kita pasti dunia sebelum meledak Dan anjay desa Bismillah gak meledak pun kembali utuh Ehem lanjut kulinisasi Lah itu kenapa ada 3 villager begibah di atas situ dah Misi pak jual abenic Eh mayan bibit pohon nakas ya Singkat cerita setelah pekerjaan kuliah panjang dan melelahkan Akhirnya saya pun berhasil mengubah semua bangunan yang ada di desa Bismillah gak meledak ini Menjadi full TNT Jujur setelah itu kerjaan saya cuma muter-muter gak jelas Sambil cari ide membuat bangunan apa lagi Awalnya saya mau buat mob farm Tapi tiba-tiba saya teringat creeper yang ada di mob farm Jadi kayaknya gak dulu deh Lanjut saya bengong liatin enchatting table Liatin aran golem dan disiksa Sambil mencari ide mau ngapain lagi Sampai akhirnya saya ingat kalau saya mempunyai yang namanya kepala witer Saya pun langsung bergegas membuat ramuan obat seprong Menggunakan botol yang saya dapat dari witch Lalu saya membangkitkan the withernya Dan dia easy banget Kemudian ketika saya ingin membuat bikan Saya baru sadar kalau kita membutuhkan kaca untuk membuat bikan Dahlah capek Ih ada anak babi yang ngespawn lucu banget Ehem haram Oke disini karena saya sudah gak bisa di ide Mau buat apa di desa bismillah gak meledak ini Jadi saya pun memutuskan untuk mengupdate pagar yang ada di desa ini Agar pagar desa bismillah gak meledak ini bisa kembal sama ulti aldos Saya juga menambahkan api-api di pagarnya biar gak ada link yang bisa wajet ke pagar ini Dan kalau kalian perhatikan di desa bismillah gak meledak ini Gak ada jalan masuknya sama sekali Jadi ya di hari terakhir ini saya pun membuatkan gerbang jalan masuk ke desanya Dan terakhir tinggal kasih sign di bagian depannya Selamat datang di desa bismillah gak meledak Dan sign di bagian dalamnya Heavy Ledger gak usah kemana-mana Dan ya tepat di sore hari ke-100 Saya pun bisa ciring santuyi menikmati indahnya senja di dunia TNT Only ini Dan ya itulah dia petualangan si Johnny 100 hari di TNT Only Gimana? Seru kan? Kalau kalian mau lanjut langsung aja komen di bawah Dan BTW disini kalau kita lanjut 200 hari Entah kenapa saya pengen coba ledakin desanya Gimana? Setuju gak? Komen di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya